Medali Wasiat Jilid 29 Karya Sin Yung Jin Yong Dalam pada itu terdengar Kyok Jing telah menjawab, tadi waktu dia berputar tubuh dan menarik jubahnya, lapat-lapat aku melihat ujung bajunya itu tersulam setangkai bunga kuning, maka aku coba-coba menegurnya, dan ternyata memang betul Sebabnya dia menguntip kita kiranya, kiranya adalah anak Kyok Tahu begitu, tentu tadi kita tak perlu memikin susah padanya, tampaknya mereka, mereka sangat setia kepada anak Kyok, ujar Bin Chu Ya, anak Kyok kena diculik oleh Pek Ban Kiam, tentu saja orang-orang tiang lopang disebarkan untuk mencegat di mana-mana, ujar Kyok Jing Jumlah mereka sangat banyak, hubungan luas dan pengaruh besar, tak tersangka toh tetap tiada mendapatkan sesuatu berita apa-apa, dari, dari mana kau mengetahui tiada sesuatu berita apa-apa, kata Bin Chu dengan sedih Dengan penuh kasih sayang Kyok Jing memegang tangan seng istri, katanya dengan lembut, adik Ju, bila mereka sudah mendapat berita tentang anak Kyok Tentu mereka takkan menyebarkan orang ke mana-mana untuk mengikuti jejak tokoh-tokoh kangung Murid loh capek, tadi tanpa sebab telah menguntit kita, selain ingin mencari tahu jejak pangcu mereka rasanya tiada maksud tujuan lain lagi Tempat di mana Kyok Jing dan Bin Chu berada itu jaraknya kira-kira beberapa meter dari tempat sembunyi Kyok Boh Tian Walaupun suara bicara Kyok Jing tidak keras, tapi cukup jelas didengar oleh pemuda itu Sebenarnya dengan kepandaian Kyok Jing suami istri yang tinggi, waktu datangnya Boh Tian tadi tentu akan diketahui oleh mereka Cuma waktu itu mereka lagi mencurahkan perhatian kepada laki-laki murid loh capek, yang selalu menguntit itu Ditambah lagi lewekang Boh Tian sekarang sudah sangat tinggi, langkahnya enteng tak bersuara Sebab itulah sehabis Kyok Jing menyelesaikan urusan laki-laki itu, sama sekali mereka tidak menduga bahwa di tengah semak-semak sana masih sembunyi seorang lain lagi Dari percakapan Kyok Jing berdua itu, Boh Tian mendengar tentang Pang Chu Tiang Lok Pang yang diculik Pek Ban Kiam yang maksudnya rasanya seperti dirinya Tapi anak Giyok apa segala toh bukanlah dirinya Memangnya dalam benak Kyok Boh Tian telah penuh tanda tanya mengenai asal usulnya sendiri Kalau sekarang mendadak ia keluar dari tempat sembunyinya tentu juga kurang pantas Maka ia lantas diam saja untuk mendengarkan lebih lanjut Saat itu adalah malam yang gelap, suara serangga dan kata mulai bergema, angin pun meniup mendesis-desis Sebaliknya Kyok Jing suami istri pun tidak bicara lagi Karena khawatir jejaknya diketahui, maka Kyok Boh Tian sampai bernafas pun tidak berani terlalu keras Selang agak lama barulah didengarnya Nyonya Kyok menghela nafas Menyusul terdengar suara terseduh-seduh yang perlahan Lalu terdengar Kyok Jing telah berkata Adik Ju, selama kita merantau di kalangan Kang Ho belum pernah kita melakukan sesuatu yang jahat Beberapa tahun terakhir ini demi keselamatan anak Kyok bahkan kita lebih banyak menjalankan kebajikan Kalau sudah begini kita masih diharuskan tidak mempunyai keturunan Maka apa mau dikata lagi bila mana memang sudah suratan nasib Apalagi anak durhaka sebagai anak Kyok itu ada lebih baik Kita anggap tidak mempunyai anak saja Sudah, meski anak Kyok memang agak nakal sejak kecil Tapi dia, dia tetap jantung hati kita Ujar Bin Ju dengan suara lembut Hanya karena anak yang telah tewas dengan mengenaskan di tangan orang Kita menjadi lebih memanjakan anak Kyok dan mengakibatkan gara-gara seperti sekarang ini Namun, namun aku tetap takkan membencinya Tempo hari waktu di kelenteng kecil itu bukankah dia belum seburuk sebagaimana kita sangka Jika aku tidak, tidak salah melukai dia Tentu, tentu takkan Sampai di sini suaranya menjadi terguguk-guguk Rupanya ia sangat menyesal dan berduka Sudah ku katakan janganlahkah sedih atas kejadian itu Andaikan tempo hari kita dapat menyelamatkan dia Toh tidak mustahil akan direbut lagi oleh mereka, kata Kyok Jing Urusan ini pun sangat aneh Kemanakah perginya orang-orang Swatsanpe ini Mengapa mendadak telah menghilang semua dan tiada berita apa-apa lagi di dunia persilatan Tionggoan Adik Ju, besok juga kita berangkat langsung ke Leng Siausia Setiba di sana, baik atau buruk tentu kita akan mendapat keterangan yang jelas Tanpa beberapa pembantu yang kuat, apakah kita mampu menyelamatkan anak Giyok Dari sarang Harimau sebagai Leng Siausia itu ujar bin Chu Untuk menolong orang di sana memang tidaklah gampang, kata Kyok Jing Harapan kita hanya mencegatnya di tengah jalan Tapi sekali anak Giyok sudah berada di Leng Siausia Maka itu berarti kambing sudah masuk ke dalam mulut Harimau Kukira dalam urusan ini juga tidak seluruhnya anak Giyok yang bersalah, kata Bin Chu Lihatlah Swatsan Kiam Hoat yang dimainkan anak Giyok itu sedemikian ceteknya Tentu karena Swatsan Pei tidak mengajarkan dia dengan sungguh-sungguh Anak Giyok adalah pemuda yang angkuh dan tinggi hati pula Mungkin di sana ia telah banyak mengikat permusuhan Tentu selama beberapa tahun ini dia telah sangat menderita lahir batin Ya, semuanya adalah karena salahku Sungguh aku sangat menyesal, kata Kyok Jing Dahulu waktu aku memutuskan akan mengirim dia belajar kepada Swatsan Pei Walaupun kau tidak membantah, tapi ku tahu di dalam hati kau merasa sangat berat Sungguh tidak nyana Hong HW Sin Liong Hang Banli yang sedemikian terhormat Persahabatannya dengan kita juga begini baik Ternyata anak Giyok telah disiasiakan di sana Engkoh Jing, urusan ini mana boleh menyalahkan kau, ujar Bin Chu Maksudmu mengirim anak Giyok ke Leng Siausia adalah demi kebaikanku Walaupun kau tidak menjelaskan juga aku tahu sendiri Kau tahu bahwa untuk membalas sakit hati anak yang melulu tenagaku sendiri tentu tidak berhasil Sampai pada saat yang menentukan juga kau tidak enak ikut campur Ditambah lagi pihak musuh terlalu hafal akan ilmu silat perguruan kita Tentu dia sudah mempunyai kera untuk mengalahkan kita Tapi kalau anak Giyok berhasil mempelajari Swatsan Kiam Hoat Dengan bahu-membahu kami ibu dan anak tentu mampu membinasakan musuh Siapa tahu, siapa tahu, ai Giyok Boh Tian dapat mengikuti percakapan Giyok Jing dan Bin Chu itu Tapi sebagian besar ia merasa tidak paham dan bingung Hanya terpikir olehnya, nasibnya Giyok sungguh malang, sedemikian sedih dia merindukan anaknya itu Agaknya anaknya telah ditawan orang Swatsan P dan dibawa ke Leng Xiaosia Biarlah aku ikut mereka ke sana dan bila perlu akanku bantu mereka Bukankah tadi dia mengatakan ingin mencari beberapa pembantu tengah merenung Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara drapan kuda yang ramai dari kejauhan Ada belasan ekor kuda sedang lari mendatangi dengan cepat Rupanya Giyok Jing berdua juga sudah dengar Mereka tidak bicara lagi, tapi duduk dengan diam saja Selang tidak lama, suara drapan kuda makin mendekat Lalu ada orang berseru, itu dia Di sini menyusul ada orang berseru pula Giyok Sute, Bin Sumo Ai Kami ingin bicara dengan kalian Giyok Jing dan Bin Chu Mengenali suara Tiong Hai Tojin itu Mereka agak heran, tapi lantas melompat maju Seru Giyok Jing, Tiong Hai Suheng Apakah telah terjadi sesuatu? Maka tertampaklah Tian Hai Tiong Hai, dan belasan Suheng dan Sute dari Siang Jing Koan itu semuanya berkuda Dua Tojin di antaranya masing-masing memondong sesosok tubuh Karena keadaan gelap sehingga tubuh-tubuh siapakah itu tidaklah jelas Dengan pada yang gugut dan kasar Tiong Hai lantas menegur Giyok Sute dan Bin Sumo Ai Kalian tidak berhasil merebut kedua medali pengganjar dan penghukum di dalam kelenteng Mengapa lantas menggunakan tipu muslihat untuk merebutnya pula? Urusan kedua medali tembaga itu tidak menjadi soal Tapi mengapa kalian memakai kera keji terhadap Tiong Hai dan Tong Hai Sute? Oke, perbuatan kalian ini sungguh, sungguh tidak patut Tiong Jing dan Bin Ju terkejut semua mendengar urayan itu Cepat Tiong Jing bertanya Tiong Hai dan Tong Hai Sute yang telah mengalami cebra Mengapa, mengapa bisa terjadi demikian? Apakah jiwa kedua Sute yang itu berbahaya karena mengkhawatirkan keselamatan kedua Sute yang itu? Seketika juga Giyok Jing tidak sempat mendebat dan memeladiri atas tuduhan Tiong Hai tadi Tapi dengan marah-marah Tiong Hai berkata pula Entah kau telah bersekongkol dengan kaum pengecut yang tidak kenal malu sehingga berani menggunakan racun yang keji Walaupun kedua Sute belum lagi binasa Tapi keadaan mereka sekarang rasanya juga tidak berbeda banyak Harap Su Heng jangan marah dulu Coba ku periksa mereka, kata Tiong Jing sambil melangkah maju hendak melihat keadaan Tiong Hai dan Tong Hai Tapi lantas terdengar suara seret-seret di sana-sini Beberapa Tiong Jin sudah melolos pedang dan mengadang di depan Tiong Jing Dengan menghelana pastian Hai lantas berkata Menyingkirlah kalian Tiong Sute bukanlah manusia semacam itu Para Tiong Jin itu mendengus Lalu menurunkan pedang dan memberi jalan Segera Tiong Jing mengeluarkan geretan api untuk menerangi muka Tiong Hai dan Tong Hai Maka terlihatlah wajah kedua Tiong itu hitam gelap Itulah memang tanda-tanda terkena racun Waktu pernapasan mereka diperiksa Ternyata denyut jantungnya sangat lemah Jiwa mereka sudah tinggal sesaat dua saat saja Hendaklah maklum bahwa ilmu silat Siang Jing Kuan mempunyai gayanya tersendiri dan mempunyai kelebihan daripada ilmu silat gelolongan lain Cio Hai dan Tong Hai Tojin semuanya memiliki luakang yang cukup tinggi Sedangkan pukulan berbisa Ciok Boh Tian tidak langsung mengenai tubuh mereka Maka kedua Tojin itu cuma jatuh pingsan terkena hawa berbisa yang tertolak keluar dari telapak tangan Ciok Boh Tian Namun demikian, terang ajal mereka pun takkan tahan lebih lama daripada satu atau setengah jam Melihat begitu parah kedua Tojin itu keracunan Ciok Jing menoleh dan tanya kepada Seng Istri, Adik Ju Kau kira orang dari golongan manakah yang memakai keru sekeji ini Dan karena menolehnya itu, tertampaklah beberapa Tojin yang lain dengan pedang terhunus sudah mengepung mereka dengan rapat Tapi Bin Ju anggap tidak tahu saja atas sikap permusuhan para imam itu Ia menerima geretan api dari tangan Seng Suami Lalu mendekat untuk periksa air muka Cio Hai dan Tong Hai Sedikit saja terendus hawa berbisa yang diimuskan dari pernapasan kedua imam itu Seketika Bin Ju sendiri merasa kepala pening, cepat ia melangkah mundur Setelah memikir sejenak, lalu ia berkata Aku belum pernah melihat racun begini selama merantau Tolong tanya, Tiong Hai Suheng, kira bagaimana kedua Suheng ini kena racun? Apakah salah minum obat racun? Atau terkena senjata rahasia musuh yang berbisa? Apakah tubuh mereka ada bekas luka dari mana aku bisa tahu sahut Tiong Hai dengan marah? Kami justru menyusul ke sini untuk tanya padamu Kau perempuan ini tadi tampak mencurigakan Besar kemungkinan waktu makan minum tadi Karena tidak berhasil merebut medali-medali itu Lalu kau menaruh racun di dalam arak Kalau tidak, mengapa orang lain tidak keracunan Tapi Tiong Hai Suheng yang mengantongi medali-medali itu justru keracunan? Sedangkan Mi, medali-medali itu pun direbut lagi oleh kalian Saking gusarnya air muka binju sampai pucat pasi Tapi dasar perangainya memang halus Sejak kecil ia pun sangat sopan dan menghormati para Suheng Maka ia tidak suka bercepok mulut dengan mereka Hanya air matanya yang berlinang-linang dan hampir-hampir menetes Ciyok Jing tahu di dalam persoalan ini tentu adalah kesalahpahaman yang besar Tadi dirinya suami istri tidak berhasil merebut medali-medali tembaga itu Habis itu Tiong Hai lantas keracunan dan kehilangan medali-medali itu Dalam keadaan demikian mereka suami istri memang berada pada tempat yang harus dicurigai Ia coba memegang tangan Seng istri dengan maksud menghiburnya agar jangan berduka Tapi seketika ia pun bingung dan tak berdaya Aku, aku, demikian binju bermaksud membela diri Tapi hanya kata-kata itu saja yang sanggup diucapkan dan sudah menangis Biarpun kau menangis sampai langit runtuh Memangnya kedua sute ini dapat kau hidupkan kembali? Huh, kucing menangisi tikus Jengek Tiong Hai dengan gusar Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong di belakang mereka ada orang berseru Mengapa kalian tidak membedakan hitam atau putih dan semelarangan memfitnah orang Mendengar suara orang yang sangat keras dan kuat itu Para imam terkejut dan berpaling semua Maka tertampaklah di sebelah sana sudah berdiri seorang laki-laki berbaju rombeng kumal Tak kala itu Fajar sudah mulai menyingsing sehingga remang-remang wajahnya kelihatan Rupanya usianya masih sangat muda Ciyok Jing dan Bin Ju menjadi girang demi melihat pemuda itu Bin Ju sampai berteriak Ha, kau, syukurlah pengalamannya cukup luas sehingga kata-kata anak Giyok tidak sampai terucapkan Pemuda itu memang betul Ciyok Boh Tian adanya Dia sembunyi di dalam semak alang-alang dan mendengarkan para imam itu Menuduh Ciyok Jing berdua telah meracuni kedua sutai mereka Boh Tian menjadi ragu-ragu Kalau dirinya tampil ke muka Tentu akan bergebrak dengan para imam dan bukan mustahil Pukulan berbisanya akan banyak minta korban lagi Hal ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan pikirannya Tapi akhirnya demi melihat Tiong Hai makin garang dan makin mendesak sehingga Bin Ju sampai menangis Maka Boh Tian tidak tahan lagi Segera ia keluar dari tempat sembunyinya Siapa kau? Dari mana kau mengetahui kami sembarangan mengfitnah orang bentak Tiong Hai segera? Boh Tian menjawab Ciyok Cheng Chu dan Ciyok Hu Jin tidak mengambil medali-medali tembaga kalian Tapi kalian bersetegang menuduh mereka Bukankah ini memfitnah secara ngawurhuh? Kau bocah ini tahu apa? Kau berani sembarangan mengoceh disini bentak pula Tiong Hai sambil melangkah maju setindak dengan pedang terhunus Sudah tentu aku tahu Sahut Boh Tian Mestinya ia hendak mengatakan bahwa sesungguhnya dia yang mengambil medali-medali itu Tapi terpikir pula bila dikatakan terus terang Tentu kawanan imam itu akan main rebut lagi Dan kalau tidak dikembalikan Tentu akan terjadi pertarungan sengit sehingga terpaksa membunuh orang Sebab itulah ia pikir lebih baik tidak dikatakan saja Di lain pihak hati Tiong Hai juga tergerak Ia pikir boleh jadi pemuda ini mengetahui seluk-beluk tentang medali-medali itu Maka ia lantas tanya Habis siapakah yang mengambil medali-medali itu pendek Kata bukanlah Chiok Cheng Chu dan Chiok Hu Jin yang mengambil Kata Boh Tian Kalian telah bersikap kasar kepada mereka Sampai-sampai Chiok Hu Jin jadi menangis Sungguh tidak pantas Lekaslah kalian meminta maaf kepada Chiok Hu Jin Sungguh Girang Bin Ju tak terkatakan ketika mendadak melihat Seng putra kesayangan yang dirindukannya siang dan malam itu Ternyata dalam keadaan selamat tanpa kurang sesuatu apapun Sekarang didengarnya pula pemuda itu menyuruh Tiong Hai meminta maaf Terang sekali anak muda itu ingin membela Seng ibu Bin Ju mempunyai dua orang putra yang telah banyak menyusahkan orang tua Dan baru sekarang ia mendengar Seng putra mengucapkan kata-kata yang bersifat membelai bunda Seketika lega dan terhiburlah hatinya Ia merasa jerih payah dan duka derita yang telah dialaminya selama tahun 2020-an tahun Bagi Seng putra tidaklah sia-sia Melihat wajah Seng istri berseri-seri Tapi air matanya berlinang-linang pula Chiok Jing dapat memahami pikirannya Tangan istrinya yang masih dipegangnya itu digenggamnya lebih kencang lagi Ia pun berpikir Ya, betapapun jeleknya kelakuan anak Giyok Terhadap ibunya toh dia masih sangat berbakti Dalam pada itu Tiong Hai menjadi gusar karena Boh Tian berani bicara dengan kasar padanya Dengan suara keras ia membentak pula Siapakah saudara ini? Berdasar apa kau berani menyuruh aku meminta maaf kepada Chiok Hu Jin Karena senang hatinya Bin Ju menjadi anggap sepi terhadap tuduhan Tiong Hai yang tak berdasar tadi Ia khawatir putranya bertengkar dengan imam-imam itu Sehingga menimbulkan persengketaan di antara saudara seperguruan sendiri Maka cepat ia menyelah Tiong Hai Su Heng hanya salah paham saja Kita adalah orang sendiri semua Asalkan diruduknya perkara dibikin terang Maka tidak perlu bicara tentang minta maaf apa segala Lalu ia berpaling kepada Boh Tian dan berkata pula dengan suara halus Para toti yang adalah supek dan susiokmu Lekas kau menjura kepada mereka Terhadap bin Ju memangnya Chiok Boh Tian mempunyai kesan baik Sekarang dilihat nyanyonya itu memandannya dengan wajah ramah dan penuh kasih sayang Hal ini selama hidupnya belum pernah diterimanya dari siapapun juga Seketika darah Chiok Boh Tian bergolak Ia merasa biarpun apa yang harus dilakukannya menurut pesan bin Ju Sekalipun mati juga tidak menolak Apalagi cuma disuruh menjura saja Maka tanpa pikir lagi ia lantas tekuk lutut dan menjura kepada Tiong Hai sambil berkata Chiok Hu Jin menyuruh aku menjura padamu Maka aku lantas menjura Tian Hai, Tiong Hai dan lain-lain sama melengap Mereka heran mengapa Chiok Boh Tian sedemikian menurutnya kepada bin Ju Mereka tahu Chiok Jing mempunyai dua orang putra Yang satu telah dibunuh oleh musuh Seorang lagi hilang diculik Maka pemuda ini besar kemungkinan adalah muridnya saja Walaupun tabiat Tiong Hai agak berangasan Tapi apapun juga dia adalah kaum beribadat Melihat Chiok Boh Tian memberi hormat padanya Seketika rasa gusarnya lantas meredah Cepat ia melompat turun dari kuda dan hendak membangunkan pemuda itu Katanya, ah, janganlah banyak ada tak tersangka bahwa sekali Chiok Boh Tian sudah disuruh menjura Maka ia pikir harus menjura benar-benar Waktu Tiong Hai memayangnya ia tidak lantas bangun Dengan sendirinya waktu tangan Tiong Hai memegang bahu Boh Tian Ia merasa tubuh anak muda itu sangat berat Sedikit pun tidak bergoyah Keruan ia menjadi marah lagi Pikirnya, kau anggap aku sebagai orang tua Tapi sekarang kau sengaja pamer luekang lagi di hadapanku Segera ia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan tenaga untuk mengangkat ke atas Maksudnya hendak menjungkirkan Chiok Boh Tian yang bandel itu Melihat kuda-kuda Tiong Hai itu, segera Chiok Jing suami istri mengetahui apa yang hendak dilakukan Seng Suheng Chiok Jing agak mendongkol atas sikap Tiong Hai itu Tapi demi mengingat Seng Suheng hendak memberi sedikit hajaran kepada putranya Ya, apa boleh buat, terpaksa membiarkan anak muda itu tahu rasa sedikit Sebaliknya bin Julantas berseru, perlahan sedikit Suko maka terdengarlah suara wuut, beluk, bukannya Chiok Boh Tian yang terangkat Sebaliknya tubuh Tiong Hai sendiri mencelat ke belakang dan tertumbuk pada kudanya sendiri Dengan sempoyongan lekas-lekas Tiong Hai menggunakan ilmu Jian Kintui Membikin berat tubuh, dengan demikian barulah ia dapat berdiri tegak lagi Namun kudanya yang tertumbuk itu lantas meringkik dan terjungkal Kejadian yang disaksikan orang banyak ini sudah tentu membuat semua orang terkejut Chiok Jing dan Bin Jiu sendiri pernah bertanding pedang dengan Chiok Boh Tian di kelenteng kecil Di luar kata yang Chiok tempoh hari dan mengetahui tenaga dalam anak muda itu sangat kuat Namun sama sekali tak terbayang oleh mereka bahwa kekuatan lewakangnya sekarang sudah memuncak selihai ini Hanya tenaga pentalan saja sudah membuat tokoh kelas wahid dari Siang Jing Kuan mencelat sendiri Begitu Tiong Hai sudah berdiri tegak, seret, segera ia melolos pedang Saking gusarnya ia berbalik tertawa Serunya, bagus, bagus, bagus Murid Didik Sute dan Sumo Ai ternyata lain daripada yang lain Maka biarlah aku belajar kenal beberapa jurus dengan dia Habis berkata, kontan ujung pedang lantas menusuk ke dada Chiok Boh Tian Tidak, Ti, tidak, aku tak mau berkelahi dengan kasurut Boh Tian sambil goyang-goyang kedua tangannya dan mundur setindak Di sebelah lain Tian Hai sudah dapat melihat ilmu silat Chiok Boh Tian tidak boleh dibuat main-main Ia pikir kalau Tiong Hai Sute bertempur dengan anak muda ini Kalau menang toh takkan terpuji Sebaliknya kalau kalah malah akan ditertawai orang Sekarang dilihatnya Chiok Boh Tian tidak mau bertanding Hal ini menjadi kebetulan Maka cepat ia menyelah Ya, kita adalah orang sendiri Buat apa bertanding segala? Andaikan ingin tukar pikiran tentang kepandaian masing-masing juga tidak perlu sekarang juga Betul itu, Boh Tian menimpali Kalian adalah Suheng dan Sutenya Chiok Cheng Chu Bila mana bergebrak dan aku membinasakan kalian lagi Wah, kan bisa berabem maklum Sama sekali Boh Tian tidak tahu adat istiadat orang hidup Ia khawatir jangan-jangan dalam pertarungan nanti pukulannya yang berbisa akan membinasakan lawan lagi Maka ia telah katakan terus terang isi hatinya itu Tak disangkanya bahwa ucapannya itu biarpun didengar oleh siapapun juga tentu akan menimbulkan rasa murka dan akan melabraknya Apalagi imam-imam Siang Jing Koan itu biasanya sangat menilai tinggi ilmu silat golongan mereka Keruan mereka menjadi gusar Begitu pula Chiok Jing lantas membentak juga Kau bilang apa? Jangan sembarang mengoceh semula Tiong Hai sudah menarik kembali pedannya dan hendak menyingkir karena perintah Tian Hai tadi Tapi demi mendengar ucapan Chiok Boh Tian yang menghina dan memandang enteng para imam itu Ia tidak tahan lagi Segera ia melangkah maju pula dan membentak Baik, aku justru ingin tahu kera bagaimana kau akan membinasakan kami Nah, mulailah tidak Aku tidak mau berkelahi dengan kau Sahuk Boh Tian dengan goyang-goyang kedua tangannya Tiong Hai semakin murka, dengesnya, hektometer Jadi kau merasa tiada harganya buat bergebrak dengan aku seret Kontan ia mendahului menusuk ke bahu anak muda itu Karena Boh Tian tidak bersenjata Maka serangan Tiong Hai ini sengaja ditujukan ke tempat yang tidak terbahaya Dia adalah jago pedang terkemuka dari Siang Jing Koan Walaupun pengalaman tempurnya tidak lebih banyak daripada Chiok Jing dan Bin Ju Tapi ketangkasannya bahkan melebih suami istri itu Keruan Boh Tian menjadi kelabakan Ia tidak sempat mengelakkan diri lagi Kret, bahunya telah tertusuk sedikit Kontan darah merembes keluar Aduh Bin Ju menjerit khawatir Sebaliknya Tiong Hai lantas membentak pula Lekas keluarkan senjata mu Namun Boh Tian berpikir Kau adalah suhengnya Chiok Hu Jin Tadi aku sudah salah membunuh dua orang suhengnya Kalau sekarang membunuh kau lagi Pertama, tidaklah baik terhadap Chiok Hu Jin Kedua, aku pun akan dianggap sebagai orang jahat Sebab itulah ia tidak menangkis tusukan Tiong Hai tadi Ia khawatir kalau tangannya bergerak Bukan mustahil telapak tangan yang beracun itu akan menimbulkan korban lagi Maka kedua tangannya sengaja dipelikungnya di belakang punggung dan saling genggam dengan erat Betapapun dibentak Tiong Hai tetap dia tidak mau mainkan tangannya Melihat kelakuan Boh Tian ini Para imam Siang Jing Kuan menyangka dia sengaja menghina Keruan mereka menjadi marah biarpun biasanya mereka adalah orang yang sabar Segera ada yang berseru, Tiong Hai Suheng, bocah itu terlalu sombong Berilah hajaran yang setimpal Apakah kau benar-benar tidak sudi bergebrak dengan aku Segera Tiong Hai membentak Chiok Boh Tian lagi Seret-seret, kembali ia menyerang pula dua kali Saking cepatnya serangan Tiong Hai Dalam hal ilmu pedang memangnya Boh Tian juga kurang mahir Walaupun lukangnya tinggi Tapi tidaklah sanggup menghindar, kontan lengan kiri dan dada kanan tertusuk pula Untung Tiong Hai tidak bermaksud membunuhnya Melainkan cuma memaksanya bergebrak saja Maka tusukan-tusukan itu hanya mengenai kulitnya dan pedang lantas ditarik kembali Makanya Boh Tian hanya terluka lecet saja Melihat putra kesayangan berturut-turut terluka tiga tempat Sungguh hati binju merasa seperti dirinya yang terluka Maka waktu melihat Tiong Hai kembali menusuk pula Terang, segera ia menangkiskannya bagi Chiok Boh Tian Serentak terdengarlah suara terang-tering Terang-tering yang ramai Dalam sekejap saja Tiong Hai dan binju sudah bergebrak tiga belas kali Kedua orang sama-sama terhitung jago pilihan dari Siang Jing Koan Sekali ilmu pedang Siang Jing Guai Kiam dimainkan Tiong Hai sekaligus menyerang tiga belas kali dan binju sekaligus juga menangkis tiga belas kali Seketika Lelatu meletik sebagai kembang api disertai sinar pedang yang kemilauan Cepatnya tak terkatakan Maka begitu ketiga belas curu sudah dimainkan Serentak para imam dan Chiok Jing lantas bersorak dan menyenggak Bagus karena kedua orang adalah tunggal guru Tian Hai Tau biarpun bertarung lebih lama lagi juga susah menentukan kalah dan menang Maka ia lantas berkata Bin Sumo Ai, apakah sudah terang akan membela anak muda ini Binju tidak menjawab Ia hanya pandang Chiok Jing dengan harapan Seng Suami yang menyatakan ketekadannya Maka Chiok Jing lantas membuka suara Bocah ini terlalu angkuh dan sembrono Memanglah pantas kalau diberi hajaran Berturut-turut dia sudah kena tiga kali tusukan Tiong Hai Suheng Syukurlah Tiong Hai Suheng sengaja bermurah hati sehingga jiwanya tidak sampai melayang Hanya sedikit kepandaian kasaran bocah ini Mana dia sesuai untuk bergebrak dengan Tiong Hai Suheng Nak, lekas kau menjura dan minta maaf kepada supek sudah terang Dia memandang rendah kepada siang jingkuan kita Ia anggap tiada harganya bergebrak dengan kita Seru Tiong Hai dengan marah-marah Kalau tidak, mengapa tadi dia menyatakan sekali tangannya bergerak Kita tentu akan terbunuh semua waktu Chiok Boh Tian membuka tangannya Lapat-lapat ia melihat noktah merah dan garis-garis biru di tapak tangannya itu agak timbul lagi Ia menghela nafas dan berkata Kedua tanganku ini benar-benar penyakit Sedikit-sedikit tentu membinasakan orang Mendengar itu, kembali air muka para imam siang jingkuan berubah Mau tak mau Chiok Jing sendiri menjadi marah juga Demi mendengar ucapan Boh Tian yang sombong dan menyinggung perasaan itu Segera ia membentak Kau bocah ini benar-benar tidak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi Tadi Tiong Hai supek sengaja mengampuni kau Makanya jiwamu tidak sampai melayang Apat kau tidak tahu aku, aku, sahut Boh Tian dengan tergagap-gagap Dalam pada itu Tiong Hai sudah mulai curiga Tadi ia telah menusuk tiga kali kepada Chiok Boh Tian Dilihatnya Kero pemuda itu belum paham Kero menghindarnya Sebaliknya lukangnya sedemikian lihainya Kalau bicara tentang ilmu silat tampaknya bukanlah murid didiknya Chiok Jing suami istri Apalagi waktu Boh Tian membuka kedua tangannya Sayup-sayup tercium olehnya bau amis busuk yang memusingkan kepala Keruan ia tambah sanksi Segera ia membentak pula Sebenarnya kau murid siapa? Dari mana kau belajar berlagak dan bermulut besar aku? Aku adalah murid tertua Kim Moh Pei Sahut Boh Tian Tiong Hai melengap Pikirnya, Kim Moh Pei Setahuku di dunia perselatan tiada terdapat nama demikian Besar kemungkinan bocah ini membuah lagi Segera ia berkata Oh, ku kira kau adalah muridnya Chiok Sute sendiri Tapi ternyata bukan orang sendiri Ini menjadi kebetulan malah Segera ia mengedipi dua orang Sute yang berdiri di sebelahnya Kedua imam itu tahu maksud Seng Suheng Segera mereka memutar pedang Masing-masing dengan jurus Tio Pei Kim Teng Menyembah puncak emas Yang seorang menghadapi Chiok Jing dan yang lain mengarah Bin Jiu Gaya Tio Pei Kim Teng ini adalah satu jurus penghormatan Kepada lawan dari ilmu pedang Siang Jing Koan Biasanya digunakan bila mana hendak bertanding Dengan tokoh bulim yang terkemuka atau angkatan yang lebih tua Jurus ini tampaknya cuma sebagai penghormatan saja Dengan ujung pedang mengarah ke bawah Tapi sebenarnya telah mengadakan penjagaan yang sangat rapat Dalam lingkaran beberapa meter Sekali lawan bergerak Seketika lantas mendahului menggempur Sudah tentu Chiok Jing berdua paham maksud kedua imam itu Yaitu mengawasi gerak-gerik mereka Asalkan dirinya bergerak hendak membelas Seng Putra Maka kedua imam itu sering tak akan melayaninya Tapi kalau dirinya tidak bergerak Maka kedua imam itu pun tak akan melakukan penyerangan lebih dulu Dalam pada itu Tiong Hai sudah tak sabar lagi Kembali ia membentak Boh Tian Lekas keluarkan senjatamu Jika kau tidak balas menyerang Segera aku mampuskan kau murid jahat dari Kim Noh Pei ini Dengan tegas ia mengatakan Kim Noh Pei Terang supaya Chiok Jing berdua tak dapat membelanya lagi Andaikan nanti Boh Tian benar-benar dibunuh olehnya Pada saat yang menentukan itu Chiok Jing menduga bila Boh Tian tidak menandangi tantangan Tiong Hai itu Tentu anak muda itu akan terancam bahaya Sebaliknya kalau terima tantangan itu Karena mengetahui ada kemungkinan dirinya suami istri akan membela anaknya Tentulah dia akan pikir-pikir lebih dulu sebelum merobohkannya Dan paling-paling anak muda itu hanya dilukai sedikit saja Sekadar sebagai hajar adat Maka Chiok Jing lantas berseru Nak, jika supek ingin memberi petunjuk padamu Hal ini akan sangat berguna bagimu Tentu supek tak akan melukai kau Janganlah takut Lekas kau keluarkan senjata untuk melayaninya Melihat sinar pedang Tiong Hai yang gemerlapan Dan wajah Seng sepek yang kering itu Diam-diam Boh Tian menjadi jari Berulang-ulang dia telah tertusuk tiga kali Ia tahu ilmu pedang imam itu sangat lihai Sekarang didengarnya Chiok Jing menyuruhnya mengeluarkan senjata Tiba-tiba timbul suatu pikiran padanya Ya, betul, aku akan menangkis serangannya dengan senjata Dengan demikian racun di tanganku Tentu tak akan membinasakan dia Sekilas dilihatnya di atas tanah ada sebatang golok Yaitu senjata yang ditinggalkan muridnya loh capek, tadi Dengan girang ia lantas berseru Baik, baik Aku akan melayani seranganmu Tapi, tapi kau jangan menyerang lebih dulu Tunggulah aku mengambil golok itu Jika kau menggunakan kesempatan ini untuk menusuk punggungku Tentu tak bisa dianggap menang Jangan kau main belit Melihat kera bicara Chiok Boh Tian itu seperti anak kecil saja Tiong Hai sangat mendongkol dan gelip pula Ia menjengek sekali sambil melangkah mundur Kret, ia tancapkan pedangnya ke tanah dan berkata Huh, kau anggap aku Tiong Hai ini orang macam apa Masakah pakai menyerang dari belakang terhadap bocah Ingusan macam kau dengan tangan tolak Pinggang Tiong Hai sengaja menunggu Boh Tian menjemput golok di atas tanah itu Pikirnya, kiranya bocah ini mahir menggunakan golok Jika demikian terang dia bukan muridnya Chiok Sute Hanya saja entah mengapa Chiok Sute menyuruh dia memanggil supek pula padaku Begitulah, selagi Chiok Boh Tian berjongkok hendak mengambil golok Mendadak timbul pula suatu pikirannya Wah, dalam pertarungan nanti jangan-jangan secara tidak sengaja Aku menggunakan sebelah tangan yang kosong ini dan tentu akan membinasakan dia pula Ya, ada lebih baik tangan kiri ini kuikat saja pada badanku Dengan demikian akan aman sentosa segalanya